Pengkota-kotaan, seolah-olah profesi itu mutlak hanya boleh satu. Kita mungkin lupa Leonardo da Vinci, Ibn Rush, bahkan Nabi Muhammad memerankan begitu banyak profesi dalam hidupnya. Dan ujung-ujungnya bukan untuk duit, tapi memang untuk kepastian bahwa itulah misi dia di bumi ini. Saya ingin meyakinkan kepada teman-teman di luar sana, terutama pada orang tua yang punya anak, yang punya ingin, punya keinginan, punya passion untuk menjalani sesuatu yang berbeda. Tujuh dari sepuluh profesi yang paling diminati tahun 2010 itu nggak ada tahun 2004, Bang Nabi. Jadi nggak usah khawatir, nggak dapat pekerjaan. Khawatirlah kalau kita nggak punya passion. Iya, luar biasa. Terima kasih, Bung Rene, ya. Baik. Ya, omong-omong Anda punya grup musik, ya. Namanya apa? Ada dua, sih. Satunya Cakaranada, satunya Uteno and Friend. Katanya grup musik Anda pernah diundang wakil presiden, ya? Iya. Istana udah satu kali, om. Dengan sombongnya. Iya. Oke, kalau gitu kita minta Mas Rustamaji untuk bermain musik. Tapi untuk sementara saya ingin membagikan dulu buku yang luar biasa bagi Anda semua yang ada di sini. Bagi Anda yang ada di rumah, jangan takut, Anda juga bisa mengakses buku ini melalui kickandy.com. Dan bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini, Anda bisa membaca media Indonesia Minggu, di mana topiknya dibahas di sana. Juga jangan lupa ada kickandy on radio setiap Jumat malam di jaringan Delta FM. Bagi Anda, penggemar kuis buku kickandy, Anda bisa mengikuti kickandy show di Twitter setiap Jumat malam. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.